Oke teman-teman, jumpa lagi di video saya kali ini Kali ini saya akan mengajak kalian melewati Selokan Mataram, Yogyakarta dengan kondisi hujan Apa kabar teman-teman semua, saya harap kalian semua sehat selalu Dan dalam peningguan Tuhan yang Maha Kuasa, amin, amin, amin Oke kondisi Jogja, ini sederhana selokan Mataram Hujan lebat, kita harus hati-hati Karena disini banyak persimpangan yang gak dijaga Apa namanya, persimpangan Ya motor sering nyelonong, orang nyebrang nyelonong Mobil juga nyelonong Karena jalannya juga sempit Dan ya ini kalau gak hati-hati bisa kerempet-kerempet ya Nah ini hujannya lumayan deras Ya bukan lumayan lagi, ini memang deras ya Memang deras, jadi teman-teman yang berkendara Yang tahu daerah sini, harap hati-hati Dan semakin beres, soalnya ini pukul ya 45 sore Akhir-akhir ini memang kondisi cuaca tidak bersahabat Teman-teman ya Sering hujan dan pakai Apa namanya, jertai angin kencang Kita harus hati-hati, ini perubahan cuaca yang ekstrim Dari musim penghujan menuju musim kemarau Jadi kita harus waspada Jaga stamina, tetap fit Dan jaga pola makan agar terhindar dari segala sakit-penyakit Oke kita lurus nih, persimpangan ini perempatan Ini harus hati-hati karena banyak orang yang nyelonong Jadi kita masih menelusuri Slokan Mataramu ini, slokan yang Slokannya itu apa ya, kali lah, kali yang kecil Nah sudah hati-hati Karena juga ada yang tidak ber Agar Saya nyemplung slokan itu Ini saya tunjukkan ya Ini mungkin jalan gak kelihatan ya teman-teman ya Saya ini juga gak kelihatan ya depan ini Cara pandang mungkin hanya 20 meter, 30 meter Ada mobil nyebrang Ini ekstrim sekali, ke kiri itu turunan Nah depan kita ini adalah Tinggiran kiri slokan Jadi kalau gak hati-hati Nanti misalnya nyebrung dan disini jalannya semakin menyempit Hati-hati yang pakai mobil Jalan semakin menyempit Cara pandang terbatas Nah ini pinggiran ini yang disebut slokan Namanya slokan Mataram Wah hujannya lebat sekali lor Hujannya lebat sekali Hati-hati motor di depan Hujan-hujan ada yang manting Tadi gak pakai mantol Manting di pinggir slokan ini lor Yuk kita kasih pak ugahnya yuk Seberapa yuk Kasian yuk Dan kita tersambung lagi ke jalan-kejayan ya lor Ternyata juga masih hujan Terus Coba kita nanti memasuki Kota Jogja Karena jalan-jalan ini sudah memasuki wilayah Sleman Nanti kita akan mencoba Kota Jogja Malioboro Apakah Hujannya sederah sini Atau malah gak hujan Kita coba Lihat aja nanti Ini benar-benar jarak pandang Mungkin hanya 20-30 meter ya Padahal tadi siang itu panas Setiap sore itu pasti kayak gini Ini mobil pun harus terpaksa Menyalakan lampu Jauh juga gak apa-apa ini Oke hati-hati lor Ada mobil nyeberang Kita kaji kesempatan Oke lanjut Kita sampai di pertigaan kejayan Kita mencoba mengambil arah ke kanan aja ya Menuju jalan Colombo Oke ini lampunya hijau Tapi belum sampai Ke sana Sudah merah lagi Jadi ini memang hujan Terus banget Dan biasanya kalau Terus banget kayak gini Bikin macet ya Bikin macet Soalnya orang pada pakai mobil semua Ya Mau kemana lagi lah Pak atas semua hati-hati dan saling menghormati Sesama pengguna jalan Tepatui aturan lalu lintas ya Oke lampu sudah hijau Kita belok ke kanan menuju jalan Colombo Dan kita nanti akan mencoba melewati Malioboro Apakah Malioboro juga hujan Kita lihat aja nanti Dan inilah jalan Colombo Sebelah kanan adalah kampus UNY Atau Universitas Negeri Yogyakarta Siapa yang kuliahnya disitu Bisa komen Oke lampu merah lagi Ini lampu merah apa namanya ya Lampu merah karangmalang atau apa ini Yang jelas di depan ada Indomaret Point Terkenalnya inilah lampu marut Indomaret Point Jalan Colombo Oke lanjut Jalan lampu daiju Di sebelah kiri adalah Indomaret Point Pertama di Jogja Dan ini masih jalan Colombo ya Teman-teman Masih hujan Tapi intensitas hujannya sudah agak menurun Tidak begitu lebat Dan cara pandang mulai kembali lagi 100 meter bisa ini Tidak seperti tadi yang di selokan Mataram Itu bener-bener pendek Cara pandangnya Cara pandangnya Masih hujan Oke, lamu hijau Ini masih jalan kulung-bulur Dan intensitas hujan sudah mulai berkurang Sebelah kiri adalah rumah sakit Pantirabe Salah satu rumah sakit terbesar di Jogja Kita belok ke kiri, depan kita adalah Bundaran UGM Kita belok ke kiri menuju jalan Cik Di Tiro Di sini hujan juga sudah mulai berkurang lagi Dan di sini hujannya sudah mulai Grimes Tidak seperti tadi yang terus banget Saya penasaran dengan Malioboro Jantungnya kota Jogja Apakah hujan Ataukah panas Oke, teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana perubahan cuaca Dari hujan deras menuju Grimes dan sekarang menuju tidak hujan Kita masukin jalan Suroto Waduh Wilayah kota baru Kita sudah memasuki kota Jogja ya teman-teman ya Kalau tadi sebelum ini kita masih di wilayah Sleman Sekarang kita memasuki wilayah kota Jogja Dan teman-teman bisa menyaksikan diri Di sini sudah tidak hujan Ataukah ini hujannya sudah reda Yang jelas tidak selebat tadi Depan kita ini adalah Stadion Terima kasih telah menonton Kita belok ke kiri menuju jalan Abu Bakar Ali Yaitu menuju jalan Kemalioboro Dan di sini sudah tidak hujan teman-teman Oke, lampu hijau langsung saja Terus dan kita akan memasuki jalan Malioboro Depan kita adalah hotel Grand Ina Malioboro Yang duduk bernama hotel Garuda Dan Ina Garuda sekarang menjadi Grand Ina Malioboro Dan besok cari apa lagi saya tidak tahu Dan depan ini adalah tempat parkir Abu Bakar Ali Depan kita dapat simpangan Kalau ke diri ke arah Malioboro Kalau ke arah Stasiun Tugu atau jalan Masa Kemba Dan seperti inilah kondisi Malioboro Sore hari pukul 5 sore Basah asfalnya sampai hujan Namun di sini tidak selebat Di daerah selokan Mataram tadi Oke, dan inilah jalan Malioboro Rame dengan pengunjung yang jalan kaki Para wisatawan berfoto-fotoria Dan duduk-duduk di kursi Siapa yang kangen jalan-jalan di Malioboro Bisa komen Dan siapa yang belum pernah ke Malioboro Juga bisa komen Semoga video ini bisa Menjadi hiburan bagi teman-teman semua Mengenai kondisi Malioboro Terkini Tanggal berapa sekarang ya? 5 April 2021 21 hari Senin Seperti ini ya Rame Sebelah kiri kita adalah Malioboro Mall Salah satu mall tertua di Jogja Ya, orang nyebrang Kita kasih kesempatan Oke lanjut Langetnya mendung sih teman-teman ya Tapi ini tergolong gak hujan Tidak pakai mantel pun gak apa-apa ini Malioboro Mall Hai bagi kalian yang pernah ke Malioboro seberapa sering kalian ke Malioboro atau ke Jogja rasanya belum lengkap ke Jogja kalau belum ke Malioboro ya teman-teman ya belum ke Jogja kalau belum ke Malioboro namanya dan dapat saya simpulkan bahwa hujannya tidak merata dengan di daerah selokan Mataram wilayah Sleman dan sekarang kita masukin wilayah kota Jogja hujannya sudah tidak merata bisa misalkan di sini berbeda dengan yang tadi curah hujannya tidak merata disini enggak begitu terus alias malah sudah enggak hujan mungkin disana tadi masih dress Oke kita menuju ke titik nol Yogyakarta untuk video tentang titik nol Kraton dan al-alungkidul bisa dilihat di video saya yang lain ya jadi ini video saya cukup sekian semoga kalian terhibur tetap sehat tetap semangat mohon maaf jika ada kekurangan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya tetap sehat dan semangat ya